Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel aku Ladina GTI dan di videoku kali ini seperti biasa aku main Grautopia jadi di videoku kali ini aku mau berperofitan teman-teman karena aku sudah lama banget ya gak upload video di channel aku tapi sebelum aku memulai videonya ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan lonceng terus like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian oke jadi langsung aja ya teman-teman disini aku mau berperofitan dengan cara nge-swap nah bagi kalian mungkin mesti bertanya-tanya ya dimana sih profitnya jadi seller atau admin swap di OnSwap nah jadi di videoku kali ini aku itu mau ngasih tau gimana profit swap ini di OnSwap teman-teman karena ini emang OP banget ya dan disini aku itu menggunakan farm chain dealer jadi aku mau nge-swap chain dealer aku ke daer OnSwap teman-teman nah jadi yang penting itu harus punya farm ready ya farm chain yang ready buat di-swapin terus kalau misalkan ada yang mau nge-swap kayak gini kita tanya dulu nama wordnya yang punya dia yang unreadynya terus kita cek teman-teman oh ya untuk ceknya aku udah ada kasih video aku sebelumnya ini ya kalian bisa tonton aja gimana cara nge-cek nah ya kurang lebih tuh kayak gini ya di-check semuanya jangan sampai ada yang miss atau ada yang kelewat gitu tanam seednya terus juga dilihat bener apa enggak sih kalau seednya ini beneran seed chain karena seed chain dealer ini ada juga teman-teman yang mirip-mirip setelah ditanam kayak seed chain ini jadi mesti teliti banget ya mesti harus fokus ada juga nih kasus yang seednya itu enggak full teman-teman jadi untuk chain ini harus bener-bener diteliti ya nah kalau sudah bener-bener udah fix kayak gini kalian tinggal trade aja jangan lupa kasih jaminan bagi seller swap yang kasih jaminannya itu si seller ya atau admin on swap terus buyer-nya itu kasih kalian word farm unready teman-teman untuk jaminan ini enggak boleh lebih dari harga farm aslinya ya jadi disini aku menggunakan 3DL untuk jaminan dan selanjutnya aku akan langsung kasih ke word aku teman-teman yang sudah ready ya dan disini aku pull dulu buyer-nya dan biarkan dia ngecek-cek dulu kita tunggu aja teman-teman sampai dia udah kelar ngeceknya dan kalau dia udah kelar kayak gini kita ambil word key-nya terus kita trade lagi ke dia untuk key word yang ready ini ya teman-teman dan jangan lupa kita minta kembali jaminan yang sudah kita kasih di awal ya nah untuk 33 WL disini ini tuh adalah teks dari dari nge-swapnya ya teman-teman jadi kita itu profit 33 WL dari satu farm teman-teman nah jadi kalau kalian yang ada yang bingung ya ada yang nanya-nanya dimana sih profitnya dari seller atau admin on swap yang swap itu ya profitnya itu dari teks teman-teman karena untuk satu word chandler itu teksnya itu antara 25-35 word lock ya untuk farm chandler tapi untuk L grade di on swap itu teksnya itu 8-9 word lock teman-teman ya kalau kalian punya banyak farm kalian lebih banyak untungnya teman-teman ya kayak gitu ya nah ini aku nge-swap lagi teman-teman sama dia jadi stepnya itu kayak gitu-gitu aja ya nah jadi yang namanya swap ini tuh legit profit banget ya kalau misalkan kalian sibuk nih gak tau mau di GT mau ngapain kalau misalkan kalian juga sambil kerja di real life ya nah kalian bisa aja nge-swap kayak gini karena kalau misalkan udah ready ya kalian tinggal open aja linknya tinggal kalian jual itu yang farm ready terus nanti kalian kan dapet unready terus kalian bisa jeda lagi untuk beberapa hari kalau misalkan untuk chandler ini kan satu minggu ya jadi satu minggu dulu kalian misalkan off aja atau kalian cari kesibukan lain di GT misalkan kayak ngemas atau trading atau mancing atau yang lain-lainnya gitu yang jelas kalau misalkan kayak swap-swap ini itu tuh kayak gak setiap hari juga sih tapi kalau misalkan kalian pengen setiap hari juga boleh berarti kalian mesti sediain farm yang agak lumayan banyak teman-teman atau kayak dibagi-bagi gitu misalkan kayak 10 farm per hari oh iya dan juga teman-teman disini aku mau kasih tau karena untuk swap ini biasanya ada hidden profit ya bukan hidden profit sih tapi kayak lebih ke hoki-an kalian kayak misalkan kalian tuh jadi seller atau admin di on swap ya yang ngejual swap nah jadi kalian bisa aja dapet word yang dalamnya itu ada fosil teman-teman ya ada fosil ya dan kalau itu dijadikan polis itu bisa dijual 13 WL teman-teman untuk satunya dan ada juga kalau misalkan kalian hoki kalian bisa dapet sampai puluhan fosil untuk di satu word yang buyer itu swapin kayak gitu teman-teman tapi itu kayaknya gak semua deh ya soalnya kebanyakan fosilnya itu banyak detect duluan sama si buyer sebelum mereka nge-swapin teman-teman oh iya by the way disini untuk di videoku kali ini aku itu nge-swap cuma 3 farm teman-teman dan sekitar 8 menit ya 8 sampai 9 menit nah jadi aku itu udah profit 1 DL ya 1 DL untuk 9 menit 10 menitan digenapin aja 10 ya nah jadi ini sangat worth it banget ya kalau misalkan kita gak tau mau profit apa di GT dan bingung karena kita juga sibuk misalkan di real life nya jadi ya boleh banget profitin dengan cara nge-swap ini tentunya kalian mesti punya link di onswap ya karena apa karena di onswap itu udah di link dari berbagai word rare terus juga SB nya juga daily terus juga kita juga promosi di instagram aku di youtube aku dan juga dan juga di discord ya teman-teman dan juga untuk onswap ini udah terjamin ya teman-teman keamanannya dan juga kepercayaannya karena udah lama ya dari 2020 2021 kalau gak salah ya sampai sekarang masih berdiri dan disini tuh pusatnya dari swap teman-teman jadi untuk buyer-buyer yang mau nge-swap itu kebanyakan langsung dateng ke word onswap jadi buat kalian yang mau profitin swap di growtopia jangan lupa beli linknya di onswap teman-teman untuk harga linknya aku bisa aja kasih kalian diskon atau potongan kalau misalkan kalian lihat video yang ini nah jadi kayaknya untuk video aku kali ini dan profitin aku di video kali ini kayaknya sampai sini dulu teman-teman dan semoga video aku bermanfaat buat kalian terima kasih sudah nonton video aku jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng terus like comment dan share video ke teman-teman kalian bye bye see you next time in my video bye bye